Balik lagi di Ocel Kitchen Kali ini saya bakal berbagi resep puding lumut Terus ada layarnya Yang mana nanti saya bakal kasih Puding butter Terus di layar terakhir Itu saya bakal kasih Puding nangka Gimana cara buatnya? Langsung aja Nah ini saya siapkan 2 butir telur yang utuh Kemudian ini kocok Sampai Muncul busa Nah ini sudah ada bui Sudah ada busanya Kemudian kita masukkan Gula pasir Kemudian saya siapkan Ini vanili bubuk Kalian bisa pakai vanili cair juga Satu bungkus Kita aduk lagi Kemudian ini ada air santan kelapa Masukkan Kemudian kita masukkan agar-agar powder Yang clam yang tidak ada warnanya Ini sebanyak satu bungkus Kemudian kita beri satu sendok teh ke warna makanan Ini berwarna hijau Karena pandan Karena lumut Warna hijau Nah ini kemudian kita masak Sampai mendidih Nah ini sudah membentuk lumut Tuh ya terlihat di bagian sini tuh Membentuk lumut Untuk tekstur lumut itu bisa besar ataupun kecil Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian Jika memang mau terlihat lumutnya itu agak halus Kalian harus sering aduk Kalau memang yang besar-besar Kalian agak jarang aduk Nah saya ingin tekstur lumutnya itu Agak sedikit halus Maka saya akan sering aduk Nah ini kita matikan dulu Kalau sudah mendidih Jangan langsung kita masukkan ke dalam cetakan Karena nanti ini si lumutnya Dan agar putihnya bisa terpisah Jadi kita diamkan dulu Sampai uapnya itu habis Dan agak sedikit mengental Baru kita pindahkan ke dalam cetakan Nah ini kita bisa masukkan Nah kemudian kita buat puding butternya Ini saya siapkan 4 kuning telur Ini kita pakai kuningnya aja Jangan kasih putihnya Karena beberapa puding itu Hanya menggunakan kuning telur Untuk mendapatkan tes yang creamy Salah satunya puding butter Puding susu dan juga puding coklat Nah ini kita aduk aja Cuma cukup dipecahkan aja telurnya Masukkan 1 bungkus bubuk vanili Sedikit garam Kemudian susu kental manis Kurang lebih 150 sampai 160 Atau setengah kaleng ya Nah yang terakhir ini Saya siapkan 100 gram butter Yang sudah dilelehkan Aduk Nah ini Saya siapkan air Sebanyak 3 gelas Belimbing Kemudian kita masukkan Satu bungkus agar-agar Kemudian 4 sendok makan gula pasir Nah ini sudah mendidih Kita matikan apinya Nah kemudian adonan telur tadi Kita beri 1 sendok Agar yang sudah kita masak Tujuannya supaya Ini si telur itu suhunya sama dengan Agar yang sudah dimasak Dan tidak membentuk serabut telur Jadi kita harus Kocok dengan cepat Kocok dengan cepat Kemudian masukkan dengan perlahan Kita aduk Jadi caranya atau tipsnya Agar pudingnya itu tidak rentan pecah Itu tadi Kita harus samakan suhunya dulu Dengan mencampurkan 1 sendok Agar powder yang sudah dimasak Kedalam telur yang sudah dikocok tadi Kemudian kita harus aduk cepat itu tadi ya Ini sudah mendidih Kita matikan Nah ini puding yang tadi sudah didiamkan Ini bagian atasnya sudah membentuk glass Meskipun dalangnya masih empuk sebenarnya Tapi ini sudah tidak apa-apa ditimpa Karena bagian atasnya sudah cukup kuat Kemudian kita masukkan Puding menteganya Ini nanti kita diamkan juga Kemudian layar atasnya kita beri Puding nangka Uh enak banget pasti Nah ini layar terakhir Kita buat Puding nangka Saya pakai setengah bungkus agar powder aja Aduh Untuk gulanya saya menggunakan 4,5 sendok makan Vanili bubuk Jangan lupa Kemudian buah nangka yang sudah saya potong Kita masukkan Nah ini sudah mendidih Kita langsung matikan Apinya Nah ini pudingnya Bagian atasnya sudah lumayan mengeras Ini sudah bisa dibuat layar atasnya Yaitu puding nangka Nah ini kita tunggu dingin Hasilnya seperti apa Nanti kita lihat lagi Ini dia hasil dari pudingnya Ini beberapa layar Ada puding lumut Puding butter Dan juga puding nangkanya Ini cara pembuatannya gampang banget Simple Nggak sulit Tuh Dan ini yummy banget Semoga video kali ini berguna Untuk banyak orang Dan jangan lupa untuk bantu subscribe Like dan comment Bye